What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Mereka juga kehilangan beberapa pemain kunci mereka dari cadangan menurut gue yang sangat disayangkan banget yaitu yang pertama ada Andri Gedala, menurut gue Andri Gedala ini sudah memberikan banyak sekali bantuan untuk Golden State Warriors beberapa musim ini apalagi di NBA Finals, dia pindah ke, dipindahkan ke Memphis Grizzlies, lalu juga masih ada Jordan Bell yang dipindahkan ke Minnesota Timberwolves dan juga ada Quinn Cook yang dipindahkan ke Los Angeles Lakers dan yang terakhir adalah Sean Levinson yang di waive dan tampaknya Sean Levinson ini mungkin sudah memikirkan untuk pensiun juga, jadi sangat disayangkan banget karena Sean Levinson salah satu point guard favorit gue nih, jadi itu benchnya Warriors sangat kehilangan banget semenurut gue tahun mendatang ini tapi mereka juga mendatangkan beberapa pemain baru seperti D'Angelo Ruslan datang dari Brooklyn Nets dan juga ada Alec Burks, Willie Carlstein dan juga ada Glenn Robinson III so pertanyaannya apakah Golden State Warriors dengan squad yang sekarang ini cukup untuk menantang di Western Conference tahun depan? menurut gue agak berat, apalagi kita ingat juga Clay Thompson ini masih cedera, mungkin baru bulan Maret tahun depan baru bisa bermain jadi perannya masih sulit sih digantikan, apalagi mungkin small forwardnya sisa Alec Burks dan juga mungkin Alphonso McKinney jadi ini dua pemain ini mungkin bebannya terlalu berat sih untuk menggantikan perannya Clay Thompson musim datang walaupun memang kita tahu GM-nya Warriors, Bob Myers mengakali dengan mengambil D'Angelo Ruslan untuk menggantikan perannya Kevin Durant tapi kayaknya itu terlalu besar lah ya, untuk diharapkan pressure-nya terlalu tinggi untuk D'Angelo Ruslan dan juga yang pasti kita belum tahu apakah duet guard baru mereka itu si Steve Curry dan D'Angelo Ruslan bisa bekerja sama bareng atau tidak musim datang karena kita tahu dua pemain ini kalau game offense, dua-duanya butuh bola nih, jadi apakah mereka akan rebutan atau enggak nanti musim datang dan yang menarik lagi adalah defense, karena kita tahu Clay Thompson itu adalah salah satu pemain two-way terbaik di NBA kalau pemain-main defense dengan baik, dua backcourtnya sekarang gini, Steve Curry dan juga D'Angelo Ruslan dua-duanya sedikit questionable untuk defense-nya mereka, jadi mungkin guard-guard yang lawan akan lebih luasa untuk mencetak poin musim mendatang saat melawan Golden State Warriors, tapi yang menarik adalah dua-duanya ini bisa nge-score 30 poin at any time juga sih sebenarnya sih Steve Curry dan juga D'Angelo Ruslan, jadi gue sangat menanti banget melihat debutnya dua guards ini apakah mereka bisa co-exist atau tidak tapi yang pasti di jaman modern NBA sekarang ini mungkin D'Angelo Ruslan bisa lah ya adjust ke gayanya Golden State Warriors di mana mungkin dia lebih ke catch and shoot musim datang, biarkan Steve Curry aja yang create dia tinggal menerima bola enak aja tapi Steve Curry pasti memiliki tugas yang cukup berat nih untuk meramu sebuah strategi agar at least mereka bisa konten untuk NBA playoff walaupun menurut gue sih mungkin masih bisa lah seat 6 atau 7 karena kita tahu masih ada seorang Draymond Green juga dan juga mereka bisa resign Kevin Looney kemarin ini, jadi menurut gue sih Golden State kalau masuk playoff aja di West walaupun memang West timnya hampir semuanya improve juga, hari ini Phoenix Sun baru aja resign Kelly Oubre Jr. juga dan juga mereka ngambil Ricky Rubio, jadi lumayan tuh menarik juga tuh ada Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre dan juga DeAndre Eaton, empat pemain yang menurut gue sangat berpotensi banget so the West is getting better and it's gonna be fun Clay Thompson kemungkinan balik bulan Maret nanti dan kayaknya kalau pas Clay balik kayaknya mereka akan bermain dengan 3 guard ya langsung di backcourtnya mereka, itu juga sangat menarik tuh gimana nanti bagi bolanya but yang pasti Alec Burks, Glenn Robinson, dan juga Alfonso McKennie sekarang mengembang tugas yang cukup berat untuk menggantikan peran Clay Thompson dan juga Kevin Durant di West sih menurut gue, iya nomor 1 atau nomor 7 lah ya untuk Golden State Warriors and ada masih beberapa free agent yang cukup mungkin menarik juga untuk Golden State Warriors ambil mungkin masih ada Tabo Sheet-Velocia, mungkin kalau ada yang mau nambahin Carmelo Anthony masuk ke team M&Ks belum, karena kemarin nih katanya Carmelo kalau gak ada yang ngambil dia akan pensiun tuh gue harapkan sih gak pensiunnya seperti itu, ya jagoan gue Carmelo ini kasihan banget kalau gak ntar, lalu gue masih ada Vince Carter nanti masih available dan juga ada beberapa pemain lainnya menurut gue bisa membantu Golden State Warriors, walaupun Vince Carter kemarin kalau nggak salah umurnya udah 41 ya tapi kalau gue liat tuh masih ngedangnya masih gila-gila banget sih so itu aja video gue kali ini untuk tentang Golden State Warriors semoga kalian bisa kasih proyeksi kalian juga menurut kalian apakah eranya Golden State Warriors udah selesai atau belum di NBA and jangan buat like, jangan buat komen, dan jangan buat subscribe thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace! yeah